assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa kembali dengan warung kinaya pada video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat koordinat yang ada di sipil 3d atau di AutoCAD sama dengan yang ada di rubik kita langsung saja pertama kita setting nah sistem koordinat koordinat sistem kita saya makai WGS84 dengan zona 50s yaitu berada di daerah ntb setelah di setting klik Oke kemudian buka rapid lalu ke new lalu ke browser kemudian pilih di fullmetric open oke setelah layar kerja kebuka terbuka kita kita menuju ke insert kemudian ke lingket kemudian cari file AutoCAD ini ya jembatan di area import unit pastikan pilih meter lalu di area posisi bebas mau pilih yang mana tapi tapi saya pilih center to center kemudian open baik setelah berhasil ke import pastikan orientation nya kita pilih project node ya project node kemudian kita cek koordinat ini apakah dia sama kita buat garis bantu dulu eh dengan ini Hai tempat terus bantui sendiri ya hai 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 skip kemudian kita buat support koordinat kita akan melihat koordinatnya ini apakah sama Oke itu berbeda ya koordinatnya berbeda baik disini 49 6429 disini kan ah min 360 64 baik 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 sekarang kita akan merubah koordinat ini biar sama dengan koordinat BM yang ada di jembatan ini yaitu caranya Hai teman-teman klik ke link ini ya link ini link jembatan ini kemudian ke sini sebelah kiri ada order share share site klik di sini lalu pilih ikut deser koordinat lori konsil baik sekarang kita lihat apakah koordinatnya sudah berubah atau tiga atau tidak nah disini nah X nya 49 64 429048 baik sama ya Oh baik teman-teman mungkin sekian tutorial dari saya yaitu cara membuat koordinat di di revit ya dari sipil 3D jika channel ini bermanfaat silahkan di subscribe like dan share dan bagikan ke teman-teman yang lain sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jika channel ini berita terkini 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 terk